Partai Kebangkitan Bangsa PKB resmi mengusung Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, sebagai calon gubernur Sumatera Utara. PKB menilai Bobi memiliki potensi besar untuk menang, apalagi Bobi juga didukung koalisi besar yang terdiri dari PAN, Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, dan P3. Calon wakil gubernur pendamping Bobi akan diputuskan bersama-sama dengan parpol koalisi. Sementara calon wakil gubernur yang mendampingi menantu Jokowi, Bobi Nasution, PKB mewacanakan nama selebritas Nagita Slavina. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut nama Nagita Slavina dinilai mampu mendongkrak elektabilitas Bobi Nasution. PKB juga bersedia berkomunikasi dengan partai politik lain soal pendamping Bobi Nasution. Namun Jazilul berharap sosok perempuan perlu dipertimbangkan sebagai calon wakil gubernur. Memang kan ini zaman media sosial, zaman elektoral. Karena usul kan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Usulan, nanti supaya dibahas bersama partai-partai yang lain tentunya. Iya kan, salah satu contoh yang diusulkan oleh PKB. Saya yakin terbuka partai yang lain untuk mengusulkan nama perempuan yang akan mendampingi Mas Bobi. Sebelumnya, suami Nagita Raffi Ahmad memang sudah aktif ke dunia politik. Terbaru, Raffi menemani wakil presiden terpilih Gibran Rakebumi Ngeraka untuk belusukan di Jakarta. Ditemani Raffi Ahmad, Gibran turun ke tiga titik kawasan padat penduduk di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat, dan Pasar Manggi Setiabu di Jakarta Selatan. Nama selebritas Raffi Ahmad masuk bursa di Pilkada Jateng dan Kabupaten Bandung Barat.